Halo guys, kembali lagi di Satuan Nusantara Channel Dan di video kali ini saya ditemani dengan teman baru saya ini Farah Iya, jadi dia teman Farah cantik kan teman-teman Jadi bagi kalian yang minat kan bisa langsung Dan di video kali ini saya tidak bersama Farah saja Tetapi saya bersama dengan Mas Willy Dan juga Mas Haji Jadi sebenarnya Mas Haji ini kan asli dari Surabaya nih Berasal dari Surabaya Terus Mas Haji ini dihubungi nih sama warga di Pare Katanya nih si warga ini menemukan ular Yang baru ditemukan di pemukiman warga Jadi ditangkep sama warganya Terus Mas Haji ini dihubungi untuk mengambil ular yang diambilnya tadi Jadi kalau kalian mau tahu ularnya apa, jenis apa Kalian bisa ikutin videonya terus sampai habis Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe Bye Subscribe, dan juga liat-liat youtube-nya Oke guys, kita langsung aja berangkat Oke guys, jadi kita udah sampai nih di rumah keluarganya yang menemukan ular Dan Farah nih ikut apa enggak nih? Ikut dong Ikut dong Yuk langsung aja kita keluar Nah jadi itu guys, rumahnya di sini Terus Mas Haji juga udah masuk ke dalam rumahnya Dan nanti kita langsung aja lihat gimana ularnya Apakah Farah penasaran? Penasaran Eh masuk ke dalam rumahnya Eh masuk ke dalam rumahnya Ya udah Farah, bukan tipikalnya Pusuk Oke guys, jadi itu Mas Haji udah duluan di rumahnya Makanya menemukan ular Karena lihat di sana itu masih kayak bambu-bambu gitu guys Eh tuh temen-temen Ada itu Sapi Nah ini temen-temen Salah satu jenis ular piton malurus normal Ini ditemukan bapaknya Temu nih pak, nemu deh pak Temu Di dekatnya daerah sini Karena masih banyak di daerah Kediri nih Habitat ular Ini piton malurus Ini mbak Dea Wah Cakep mbak Dea Cakep Masih baby banget ya ini Saya ketemu ini sama temen-temen cantik Pak Sahar Ini guys ularnya Ini ada dua Karena di belakangnya ada bambu-bambu gitu Jadi bisa aja di situ ularnya Cakep Keluarnya Tapi ya mau gimana lagi nih Nanti Kita coba kita rilis aja Tempat yang lebih aman Yang lebih aman Seperti itu Nah itu dia guys ularnya Pak ngaputun panggeng repotin Lagi bakal dirilis sama mas Aji Jadi nanti ikut terus videonya sampai habis Untuk Pak Mbak Salewang katanya Namanya pintar? Bersintar mbak? Namanya pintar mbak? Namanya ya? Ini dia guys ularnya Jadi dia tuh Tadi habis gigit ya sama mas Yoga Nanti kita langsung aja lepas liarkan Karena kan Disini bukan alamnya Nanti kita cari alamnya dulu Agar dia tidak terganggu lagi Guys aku takut digigit Oh no Dia mau duduk Aduh 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 Jadi marah takut guys Aduh 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 Oke guys Jadi ini ularnya ya mas Aji Oke Kita bakal rilis di tempat yang selajarnya Ularnya dan di habitatnya juga Agar tidak mengganggu lagi Silahkan monggo-monggo Yuk langsung aja Sekarang berani Ada saya tuh selalu berani Oke guys Oke guys Jadi kita udah sampai di lokasinya Kita mau yang merilis ularnya Yang tadi Dan mas Aji udah duluan Untuk cari lokasinya Yang bagus Dan pas Untuk merilisnya Jadi langsung aja kita Ikutin mas Aji Oke temen-temen Ini kita langsung menuruni Tempat untuk perilisan Iya kepada ya Iya Jadi kita Langsung ke lokasinya nih Kira-kira mas Aji gimana Lokasinya pas apa enggak nih Oh ini udah pas Yang gak pas ini Kasian Mbak Farah nih Aduh Kenapa nih Nanti kalau capek Nanti kalau capek Nanti 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 Tadi jatuh Terus tak gendong gitu Kasian kalau jatuh Aduh Nanti kalau kulitnya cacat Robek Berat Gimana Ini Mbak Dia Menurutnya gimana nih Lokasinya ini Sangat keren Dan sangat pas Menurut saya Menurut Farah gimana nih Lokasinya Mengerikan Ini soalnya Ini soalnya Mbak Farah Baru pertama kali ini Ikut di SN Satuan Santara Dan Langsung ke alam Langsung kita monitoring Di alamnya Dan ini Pakai bunga apa Ini bunga yang saya kasih tadi Bunga apa ini Bunga apa ini Bunga itu Bunga apa Bunga Tayaan Bunga Tayaan Bunga Tayaan Bunga Tayaan Bunga Tayaan Bunga Tayaan Gimana ini Kebangtua ya Ya seperti itulah Ya itu guys Bunganya Jadi dipakai dulu Bunganya Coba dipakai Apa saya pakaikan Gak bisa dipakai sendiri mas Bentar Saksa di kameramen Bentar saya jadi nyamuk dulu ya bun Bunga Tayaan kesana-kesana Oke kita udah dapet tempatnya kita mau rilis segera baby ular sanjabudu atau fiton mau lurus di sana apa di sana itu mas saya juga bingung lokas ini Coba lihat dulu baru kali ini kan di viewer Platinum afiari nemenin saya monitoring sama rilis perilisan ular ditemani dengan dua cewek berhijab juga jadi untuk kalian youtuber pemula yang berhijab jangan minder kolom bahwasanya berhijab nggak bisa punya taste nah ini mereka berdua mempunyai ciri khas tersendiri dan harus semangat tentukan tampilan Anda sekarang Hai gimana gimana ini Hai tapi sini aja nggak apa-apa ini juga masih cap oke kameramen ya barengan iya nggak apa-apa sekarang mau enggak enggak duduk aja nggak apa-apa apa berada di samping saya juga nggak apa-apa kok nah ini juga ularnya masih itu masih bingung ini kepala juga Hai menawol ini ayo waduk-dua paling waduk le pokoknya Hai senjata dia masih berjalan nah ya 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 yoi yoi teman-teman satu ayo keluar luarnya masih bingung meloket-loket teman-teman seperti ini ya Tidak apa-apa Mbak nanti kalau gigit saya gigit balik ini ularnya seperti ini biarkan biar luar sendiri nanti kau dibatek kasihan ini ya 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 jadi ular yang dirilis semoga dia tumbuh dengan besar ya semoga tunggu dengan besar dan diwasa waduh ini di-pacarnya apa ya di tahun pacarnya nih Oke teman-teman selesai ini perlisian kita juga Iya untuk kalian yang penasaran nih saya rilis sana tempatnya jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe Oke sampai itu video selanjutnya bye bye selamat menikmati